Di tengah polusi udara yang ekstrim di ibu kota, uji emisi menjadi salah satu upaya untuk mengurangi polusi tersebut. Lantas, apa itu uji emisi dan bagaimana caranya melakukan uji emisi yang baik dan benar? Berikut liputannya untuk Anda. Uji emisi merupakan prosedur untuk mengetahui kinerja mesin dan tingkat efisiensi pembakaran dalam mesin kendaraan bermotor. Selain untuk keamanan berkendara, lolos uji emisi juga menjadi kontribusi masyarakat dalam mengurangi beban pencemaran udara dari sisa gas buang kendaraan bermotor. Siang mbak, ada yang bisa dibantu? Siang mbak, saya mau uji emisi bisa? Oh bisa? Bisa dibantu dengan STNK-nya? Terima kasih. Sebelum melakukan uji emisi, harus dipastikan semua beban seperti AC dan radio dalam kondisi mati. Temperatur kerja mesin juga harus tercapai. Jika belum, kendaraan harus digas di 2.000 hingga 3.000 RPM selama 1 menit. Data kilometer dan data STNK juga harus dipastikan sesuai. Septa Pamungkas, Training Department di salah satu bengkel Jakarta Pusat mengatakan bahwa uji emisi harus dilakukan setidaknya setahun sekali. Ini tahapannya gimana nih? Tahapan selanjutnya, ini prop-nya dimasukkan ke dalam kenal pot ini ya. Itu harus benar-benar masuk 30 cm sekitar itu. Jadi sampai ujung benar-benar, supaya bisa mengukur dengan baik. Kita lihat dari sini. Ini hasil pengukurannya. Kita tunggu sampai stabil, kemudian kita cetak. Untuk baku mutu emisinya, yang diperlukan adalah CO dan HC. Baku mutu emisi yang digunakan mengacu pada peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 31 tahun 2008. Untuk kendaraan tahun 2007 ke bawah, dibutuhkan karbon monoksida atau CO kurang dari 3,5% dan hidrokarbon atau HC kurang 700 ppm. Sedangkan untuk kendaraan di atas tahun 2007, karbon monoksida atau CO tidak boleh lebih dari 1,5% dan hidrokarbon atau HC di bawah 200 ppm. Hasilnya bagus karena CO menunjukkan 0,00, artinya pembakaran mesin dari mobil baknya bagus. Terus kemudian untuk HC-nya juga masih menunjukkan 9 ppm. Dari yang speknya tadi maksimum 200 ppm. Setelah pengecekan, hasil uji emisi akan dimasukkan di situs ujiemisi.jakarta.co.id agar dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Ini sertifikatnya, ini masa berlakunya untuk satu tahun ya. Terima kasih banyak. Wah dengan ini, kendaraan saya sudah lulus uji emisi yang berlaku selama satu tahun ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Dinas Perhubungan bersama suku dinas lingkungan Polda Metro Jaya hingga POM TNI akan menerapkan tilang uji emisi di Jakarta pada 1 September. Kendaraan roda 4 yang tidak lulus uji emisi akan dikenakan denda sebesar 500 ribu rupiah dan 250 ribu rupiah untuk kendaraan roda 2. Bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, tentu harus melakukan servis mobil mulai dari pengecekan mesin hingga filter bensin. Laurencia Gata, Softan Herdia Gama, Jakarta